Jadi ini minimum, ketercapai minimumnya disampaikan melalui deskriptif. Lalu apakah memungkinkan, memungkinkan sistem rapot di pendidikan di Indonesia itu lebih deskripsi, bukan hanya pencapaian skor lagi, tapi memang sudah menunjukkan bahwa anak ini mampu menunjukkan ini, 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 lalu mungkin ada satu indikator, tapi bukan nilai. Apakah mungkin, Bu? Kalau rapot tadi ya, kembali juga salah satu hal yang bisa menjadi wewenang sekolah. Kalau tadi sekolah rasa kami nilai 789 itu tidak ada relevant lagi, kami pakai deskripsi semua silahkan, karena dikembalikan ke sekolah. Tapi kalau misalnya mau pakai misalnya e-rapornya dari kementerian kan ada buat nih, contoh e-rapornya, tapi tadi ya itu jadi pilihan mau diikuti atau tidak, nah itu ada memang masih ada angkanya, tapi itu dia harus jelas angkanya ini mendeskripsikan apa. Kalau anak dapat 7 gitu ya di matematika itu tandanya dia apa ya, bisa apa, yang perlu ditingkatkan itu apa gitu. Jadi jelas untuk nanti tahu nih untuk berikutnya yang perlu dikuatkan dari anak itu ini. Jadi ya rapor itu sebagai refleksi pembelajaran, bukan hanya sebagai data. Rapor itu refleksi pembelajaran, ya betul. Ya itu untuk aplikasi e-rapornya gitu ya, kalau mau digunakan. Lalu, sorry, maaf Pak kalau misalnya agak melebar sedikit. Kalau misalnya nanti satu institusi misalnya deskriptif banyak, lalu apakah rapor itu misalnya anak itu taruhlah misalnya dari sekolah swasta, melanjutkan ke negeri yang, apakah rapor itu masih bisa diterima, atau mungkin ada regulasi baru terkait dengan perpindahan dari misalnya dari swasta ke negeri. Bisa diterima, Pak. Bisa diterima, Bu. Iya, dalam bentuk bagaimanapun. Tapi tadi kalau misalnya perlu informasi lebih gitu ya, sekolah yang barunya, ya silakan kontak dengan ini. Tapi kalau untuk yang misalnya dari kurikulum lain ke kurikulum merdeka, atau kurikulum merdeka yang belum pakai kurikulum merdeka, itu kita sudah buat peraturannya, bisa silakan pindah, tidak ada permasalahan gitu dari segi rapornya. Oke, jadi dari segi rapor, mau bagaimana pembentuknya, itu bisa digunakan maupun di swasta kembali, atau misalnya di negeri kembali gitu ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian ANBK atau ABM, soalnya kok sama, kemudian sering server down, mungkin ini lebih kepada hal teknis sekali ya, yang mungkin secara technically gitu, mungkin Ibu, mungkin bukan ranahnya Ibu ya untuk menjawab itu ya, mungkin, atau mungkin ada sedikit anggapan, Bu? Iya, jadi, ya tadi, benar sih Kak Ari mau ingin aja, kalau mungkin saya tidak bisa menjawab semua hal terkait kebijakan, apa, kemenikbud gitu ya, Bapak Ibu, kalau mau bertanya tentang kurikulum dan pembelajaran, itu apa insya Allah bisa saya jawab gitu ya, kalau tadi terkait untuk asesmen kompetensi minimum gitu ya, itu memang ada unitnya tersendiri gitu ya, yang namanya pusat asesmen pendidikan gitu, nah itu mereka juga punya website, kalau Bapak Ibu punya keluhan gitu, indikan aja, aduh ini servernya down, atau gimana kok soalnya begini, karena tadi kita, apa, maksudnya dari AKM itu tadi untuk tahu gitu ya, bagaimana kemampuan berpikir kritisnya anak-anak, tadi ya di luar dari, apa, harus, bukan yang tadi konten base, tapi dari kompetensi, kemampuan logikanya bagaimana, kemampuan literasinya bagaimana, tapi kalau tadi Bapak Ibu menilai, ah ini soalnya kok juga sama-sama harus hafal konten gitu ya, nah itu silahkan bisa dilaporkan gitu, untuk server down itu juga saya, tadi termasuk yang dilaporkan saja ya, ke pusat asesmen pendidikannya.